Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum kita ke materi, ada baiknya kalian lihat dulu kompetensi dasar kita pada materi kita kali ini Ya bisa kalian baca sendiri Kemudian untuk tujuan pembelajaran Diharapkan setelah mengikuti materi pada hari ini Kalian bisa menjelaskan bentuk-bentuk perubahan akibat interaksi antar ruang Baik langsung saja kita ke materi pendahuluan Interaksi antar ruang dapat terjadi dalam berbagai bentuk Seperti pergerakan orang, barang, gagasan, dan informasi Semua pergerakan tersebut menimbulkan perubahan Baik bagi daerah tujuan maupun daerah asal Perubahan apa yang terjadi akibat adanya interaksi antar ruang Akibat apa yang ditimbulkan oleh adanya interaksi antar ruang Interaksi keruangan meliputi beragam jenis pergerakan Seperti perjalanan menuju tempat wisata, migrasi, pariwisata, pemanfaatan fasilitas umum, transmisi informasi dan modal, wilayah pemasaran kegiatan detail, perdagangan internasional, dan distribusi barang Semua bentuk interaksi tersebut berdampak pada adanya perubahan Jika banyak orang dengan berbagai kepentingannya selalu datang pada suatu tempat Maka tempat yang dituju akan berkembang menjadi pusat kegiatan manusia atau sering disebut kota Jadi pergerakan orang sebagai bentuk interaksi keruangan menimbulkan perubahan Berbagai perubahan akibat interaksi keruangan yaitu sebagai berikut Ada 6 perubahan akibat interaksi antar ruang Kita akan bahas satu persatu Yang pertama berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan Pergerakan orang, barang, dan jasa pada suatu lokasi tertentu Akan menimbulkan pemusatan aktivitas manusia pada lokasi tujuan Pemusatan aktivitas penduduk tersebut kemudian membentuk daerah perkotaan Daerah perkotaan merupakan pusat pertumbuhan suatu wilayah Karena sebagian besar aktivitas terkonsentrasi di wilayah perkotaan Kemudian yang kedua perubahan yang kedua yaitu perubahan penggunaan Aktivitas penduduk yang terus meningkat pada akhirnya Akan memerlukan lahan untuk menampung aktivitas tersebut Semakin banyak penduduk yang datang pada suatu kota Akan disertai dengan kebutuhan tempat tinggal Akibatnya terjadi alih fungsi lahan dari lahan pertanian menjadi permukiman Hal yang sama juga terjadi pada industri, perdagangan, jasa, dan lainnya Yang memerlukan lahan untuk menampung aktivitasnya Dengan demikian terjadi perubahan penggunaan lahan dari pertanian ke non-pertanian Misalnya permukiman, industri, perdagangan, jasa, dan lainnya Pada gambar, kita ketahui bahwasannya Perpindahan penduduk menuju daerah pinggiran kota Menimbulkan alih fungsi lahan pertanian menjadi permukiman Kemudian perubahan yang ketiga adalah perubahan orientasi mata pencaharian Interaksi spasial umumnya terjadi karena adanya kepentingan ekonomi Khususnya berkaitan dengan pekerjaan Daerah yang menjadi tujuan pergerakan penduduk Akan dihuni oleh mereka yang memiliki pekerjaan yang beragam Jenis pekerjaan juga berkembang Karena adanya kebutuhan akan barang dan jasa yang semakin beragam Orientasi pekerjaan berubah dari yang tadinya berorientasi pada sumber daya alam Khususnya petani menjadi pekerjaan lainnya Kemudian yang selanjutnya adalah berkembangnya sarana dan prasarana Terjadinya pergerakan orang, barang, dan informasi memerlukan sarana dan prasarana Pembangunan sarana dan prasarana akan semakin meningkat dengan meningkatnya pergerakan tersebut Kendaraan, jalan, fasilitas umum, pusat-pusat perdagangan, dan lain-lain Terus bertambah dengan semakin meningkatnya interaksi ke ruangan Ini di foto adalah berkembangnya sarana-prasarana perkotaan untuk mendukung pergerakan penduduk Salah satunya adalah sarana transportasi Yang nomor lima Perubahan akibat interaksi antar ruang adalah adanya perubahan sosial dan budaya Adanya pergerakan penduduk dari suatu tempat ke tempat lainnya akan disertai dengan interaksi sosial Terjadinya interaksi antar anggota masyarakat tersebut akan disertai pula dengan saling pengaruh Terkait dengan norma dan nilai yang dianud oleh masing-masing individu atau kelompok masyarakat Kelompok masyarakat pendatang dan penduduk asli saja memiliki nilai dan norma yang berbeda tentunya Perubahan sosial juga menyangkut perubahan status sosial Berkembangnya suatu wilayah karena adanya interaksi spasial akan mempengaruhi status sosial masyarakatnya Perubahan juga dapat terjadi pada aspek budaya Karena penduduk pendatang dan penduduk asli dapat memiliki budaya yang berbeda Perubahan sosial Dan budaya pada saat ini tidak lagi hanya karena adanya pergerakan penduduk Tetapi juga karena adanya aliran informasi dari suatu daerah dengan daerah lainnya Bahkan antar negara atau benua yang jaraknya sangat jauh sekali Contohnya, gaya busana aktor atau aktris di Amerika kemudian ditiru oleh penduduk Indonesia Berikutnya, berubahnya komposisi penduduk Interaksi ke ruangan dalam bentuk pergerakan orang akan menimbulkan konsentrasi penduduk dalam suatu wilayah Penduduk tersebut memiliki latar belakang yang berbeda-beda Misalnya agama, status sosial, usia, jenis kelamin, mata pencaharian, etnik atau suku bangsa, dan lain-lain Akibatnya, komposisi penduduk berubah dari yang awalnya relatif seragam Misalnya, sebagian besar etnik Sunda Kemudian berkembang menjadi beragam etnik Itulah 6 dari perubahan akibat interaksi antar ruang Semoga video ini dapat membantu Jika ada pertanyaan, silakan didiskusikan dalam forum kelas Wassalamualaikum Wr Wb